Intro Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe Ada trailer kedua yang juga muncul di dini hari ini dari Marvel Studios Padahal kita tungguin yang lain tapi munculnya ini tapi gak apa-apa ya Secret Invasion guys Muncul akhirnya trailernya di event D23 kali ini So, ada detail-detail apa disini Gue mungkin bakal reaction dulu, gue juga udah bikin live 3,5 jam Dimana reactionnya gue ambil dari situ biar kalian tau nih First impression gue waktu ngeliat trailer ini seperti apa So, check this out sebelum nantinya gue bakal bikin speed breakdown Speed breakdown buat kalian tau mungkin detail-detail apa yang muncul di trailer ini Let's go, let's go, let's go Langsung Muncul lagi gak nih notifnya Muncul dong Kita langsung tonton ini trailer kedua Wah ini Secret Invasion Secret Invasion Yeah Let's go, kan Langsung Wah, kelapa banget Apa tuh? Oh, ini kedatangan si Nick Fury Nick Fury Oh, iya dateng Ya kan Bewokan aja dia Oh, sama-sama Benar dulu Benar dulu lah tuh itunya Nah, iya benar lagi encer Sama Rodi Weh, Efratros Efratros Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Oh, si ya itu ya Ini, apa ya? Amelie Clark Amelie Clark Amelie Clark Trailer ya Udah itu aja ya Description trailer di SDCC kemarin Oh, kita coba Ini ada rasa-rasa ini ya Film-film alien Kayak IT gitu-gitu Apalagi tuh? Padahal Nick Fury Terus dia jenggotan Nah, jenggotan disini guys Nah, gue pause dulu Disini soalnya ada clue yang gue ngeh banget tadi nih Ada tulisan Rusia ya Dimana set tempat yang ditemui Sama Maria Hill dan Nick Fury ini Itu berada di Rusia ya Jadi bukan di Amerika Tapi di Rusia Kita coba lanjut dulu Nah, katanya Si Maria Hill ini udah berkali-kali Mencoba menghubungi Nick Fury Tapi selalu masuknya ke voicemail gitu kan Yalah, orang gak dapet sinyal lagi di luar angkasa Eh, tapi bisa telponan ya sama Talos Oke, oke, oke Paling gak disini Kayaknya Nick Fury emang sengaja Dia mencoba menghindar Untuk urusan-urusan bumi Kecuali sama orang yang dia percaya Which is Talos ya Khusus untuk Maria Hill Kayaknya emang dia sengaja cari jarak Tapi akhirnya Ada satu kejadian Atau ada satu issue Yang mengharuskan dia tuh Untuk datang ke bumi Which is ya Secret wars ini Secret invasion ini Dimana secret invasion kan melibatkan Skrull Jadi, dia mendapatkan informasi langsung Dari para Skrull yang bekerja sama dia Di luar angkasa tadi gitu kan Jadi, ya Inilah kenapa alasan Karena dia udah di warning Ini sangat bahaya Nick Fury Jadi, lu harus datang ke sana Mungkin lu bentuk Avengers Untuk cari tahu Apalagi ini ribet Karena Skrull itu bisa menyamar kan Jadi, agak lebih berbahaya Dibanding perang-perang Atau invasi-invasi yang lain Kita coba next Oh iya, soal timeline Soal timeline Disini keliatan Scenic Fury-nya ini Udah bewokan kan Jadi, udah kayaknya Pasti kalau Timeline-nya dia ini tuh Berada di setelah Blip ya Ini berada di setelah Blip Dimana waktu itu Sumpet ada rumor Kalau event Secret Invasion ini Bakal ada di antara Blip dan Snap Gitu kan Di masa-masa itu Tapi kayaknya Kalau kita ngeliat dari bewoknya Scenic Fury ini Ini berada setelah Blip Apalagi setelah Blip Kita juga udah pernah ngeliat Scenic Fury itu Ada di luar angkasa Dan dia masih Gak ada bewoknya Gitu kan Jadi, kemungkinan ini setelah Blip Nah, disini juga Gue nges sama satu hal ya Yaitu sih Ada pin yang dipakai Sama James Rhodes Disini nih Rudy Ini ada Pin Bendera Amerika Yang biasanya dipakai Sama pejabat-pejabat Negara Pejabat-pejabat Negara Amerika lah Antara dia senator Atau dia menteri Nah, kemungkinan kayaknya Si James Rudy ini Dia jadi menteri guys Kalau menurut gue Karena pertama Satu, dia ada Pengawalan disini Ini Fury Mau ketemu dia aja Ini tempat yang sama ya Mau ketemu dia aja Dia tuh dia diperiksa dulu Sama pengawalnya Udah gitu dateng-dateng Dia duduk santai Dan pake Pin Jadi kemungkinan Dia ini tuh Menteri ya Menterinya apa Gue masih belum tau Mungkin Secretary of State Jabatan yang ditempatin Sama General Ross Waktu itu Atau mungkin Ada posisi menteri yang lain Yang menurut gue Kayaknya Dari background Militer yang dipunya Sama si Rudy ini Dia sepertinya Jadi Menteri pertahanan guys So Itulah kenapa Dia dapet pengawalan Disini juga Ditanyain nih Seberapa kenal Lu dengan pengamanan lu Nah ini Kayaknya udah mulai Dikompromise juga nih Udah mulai Dikompromise Sampai ke Titik-titik Krusial pemerintah So kita coba next lagi Oke disini ada Everett Rose guys ya Ini Everett Rose Yang Dimana kita tau Dia juga muncul di Black Panther Jadi Apakah Ada hubungannya Dengan yang terjadi disini Ya tentu saja Dia CIA ya guys Dia CIA Jadi Ada urusannya juga nih Kayaknya dia juga nge Kalau ada yang aneh Dengan Orang-orang Yang mungkin Biasa dia kenal Atau dia udah mulai curiga Kalau ada penyamaran Yang terjadi Di berbagai posisi Gitu ya Kayaknya gitu Apalagi dia CIA Mata-mata kan Jadi Pasti ada keterlibatan Pasti akan melibatkan CIA juga Untuk urusan ini Dan So dengan kemunculan Si Everett Rose disini Berarti ada kemungkinan juga Kalau karakter lain Yang juga CIA Bakal muncul disini Which is Si Sharon Carter guys Jadi Ya Adalah kemungkinannya Tapi walaupun Enggak ya Karena kalau Dia muncul Kayaknya muncul di trailer juga Tapi kayaknya disini enggak So kita next aja dulu Nah ini karakternya Gue gak tau Mereka teaming up Nah ini Ini karakter Yang juga nanti Coba nanti Nanti gue bakal Bakal gue jelasin Yang pasti Nih Disini keliatan Kayak ada Mahluk-mahluk Yang diselimutin Sama Semacam teknologi Ini kayaknya Buat healing ya Buat healer gitu Yang pasti ini Skrull guys Ini Ini fake Skrull Yang ditemuin Sama Si agent ini Dan Ini kayaknya Jadi tempat Dimana Orang-orang yang mungkin Skrull-skrull Yang mungkin terluka Atau mungkin mati Mencoba untuk Dihidupi dengan teknologi Mereka juga disini Dan Talos juga bilang nih We've got to be careful now Karena memang Ada dua yang kebagi ya Misalnya Kubu dari Skrull ini Kebagi dua Ada yang jahat Ada yang baik Nah Ini Si karakter Villainnya ya Nah karakter Villain ini Disini ya Pas gue liat trailer ini Gue jadi kayak Kepikiran Kalau itu Skrull Pasti kebagi dua Ada yang Di sisi Talos Ada yang di sisi Si orang ini Yang pertama Kalau kita tau Si Talos ini kan Dia muncul dari Kelompok refugee ya Dia dateng ke bumi Buat mencari tahu Keberadaan istri Sama anaknya Dan akhirnya Dia teaming up Sama Captain Marvel Sama Nick Fury Dan akhirnya jadi orang Kepercayaannya nih Fury Dan dijaga sama Nick Fury Sampai akhirnya Mereka bikin base lah Di luar angkasa Base sword Nah terus Ada juga Sama kayak manusia Ada baik ada jahat Skrull juga gitu Ada baiknya Nah ini nih Yang bagian jahatnya Si orang ini Ada dua referensi Yang waktu itu gue kulik Tentang karakter jahat Karakter Skrull jahat disini Yang pertama itu Kemungkinan adalah Si Emperor Dorek ketujuh ya Dimana Di komik Dia tuh terlibat dalam Kri-Skrull War Atau yang kedua Mungkin aja Si Skrull ini Yang menyamar jadi orang ini Adalah Wanita Dimana kalau wanita Ini adalah si Queen Ferranke Guys Queen Ferranke ini Di storyline Secret Invasion Jadi aktor kunci Yang nge-lead semua Skrull Untuk menyusup Dan menginvasi bumi Dan disusupnya Nggak tanggung-tanggung Ada yang nyusup Jadi Anggota Avengers Bahkan kayak Di antara Avengers pun Udah saling nggak percaya Karena Di antara mereka ini Ada Skrull gitu Jadi Itulah yang bikin Kacaunya Skrull Invasion Di sini Tapi Yang terjadi di film ini Nggak kayak Yang terjadi di komik Nggak ada tuh Yang jadi superhero Atau gimana Walaupun ya Kita nggak tau ya Tapi disini Kayaknya lebih simple Tapi berada Titik-titik yang krusial Mereka Menyamar gitu Jadi Anggota pejabat lah Atau apalah Itulah yang bikin Si anggota Para Skrull ini Berbahaya Di event Secret War ini Kita coba lanjut ya guys Duh Gila Terus dia dengan santainya Oh Nah Diledakkan Adanya di Inggris Kayaknya Oh Rusia Rusia Di sini kelihatan Beneran Rusia Oh Nah Ini karakternya nih Nah Gue coba ngebahas Soal karakter ini dulu nih guys Ini bukan villain Bukan apa Tapi ini Partnernya Si Nick Fury nih Karakter ini Di sini gak ada namanya sih ya Tapi Kalau misalnya Kita ngambil referensi Apalagi waktu itu Udah sempet berkembang juga ya Itu namanya dia siapa Ini tuh Bisa jadi adalah Karakter Yang Yang jadi Karakter figurnya Nick Fury Waktu itu sih Dibilangkan Dengan nama Namanya sebenernya udah muncul Tapi Gak tau ya Ini A1 Atau gimana informasinya Namanya disini adalah False Word Nah yang menarik Nama False Word ini Itu Sudah juga pernah muncul Di MCU Jadi Ada karakter Namanya James Mojmeri False Word Itu dia jadi Salah satu anggota Dari Howling Commandos Itu anggota yang membantu Kapten Amerika Di Perang Dunia Kedua Kita tau Howling Commandos kan Melawan Hydra Nah itu Salah satunya adalah Karakter bernama James False Word Nah kemungkinan Si cewek ini adalah Anaknya Yang di Gender Swap Ini anaknya Yang di Gender Swap Atau yang diubah Kelaminnya Bukan maksudnya Yang diubah jenis Kelaminnya Yang tadinya laki-laki Menjadi wanita Dimana dia itu punya Anak Namanya Brian False Word Dimana disini Diubah jadi cewek Mungkin namanya jadi Brianna Atau gimana Tapi yang menarik Si karakter Brian False Word Dan juga si James False Word itu Itu sebenarnya adalah Karakter superhero guys Dimana karakter superhero Ini bernama Union Jack Yang juga Kalau Union Jack Itu sebenarnya terkenalnya Mereka aktif Teaming up sama superhero Seperti Captain America Ya itu di World War II Sebenarnya Tapi disini mungkin Kayaknya gak diceritain Bagaimana dia superhero nya Atau mungkin Cuma diambil nama karakternya Tanpa diceritain Dia jadi superhero Atau Ada sejarah Dimana dia sempat Menjadi superhero Yang pakai kostum Bendera Inggris Kalau kita lihat dari Aksennya Ini kayaknya emang British banget ya Jadi Ya mungkin aja Ini adalah Si gender swap Dari si Brian False Word Tapi Yang pasti namanya Ini bakal dipanggil Dengan False Word Dia adalah Figurnya Sosok figure Atau sosok yang Jadi role modelnya Nick Fury Yang berarti Dia juga adalah Mata-mata guys Disitu juga keliatan nih Ada Scene Dimana dia ngelawan Kayaknya ini mafia Rusia Atau gimana Tuh Mau disuntikan sesuatu nih Entah ini Serum apa Atau gimana Tuh Yang pasti serum ini Kayaknya muncul Di scene belakang Yang ada Anggota di audisinya Ini Yang pasti ini bukan Super Soldier Serum Mungkin adalah serum Yang bakal Mematikan Nih Gue jelas gue pikiran nih Jadi kalau ada serum Ada scroll Kayaknya ini serum berfungsi Untuk nge-reveal Orang ini tuh scroll Atau bukan Kayaknya ya Mungkin ya Coba kita Next Lagi ya Nah Nih Dikawal guys Ini kayak sekretarisnya Ini dua bodyguardnya Sofix si Rudy disini Jadi Pejabat guys Kalau gue sih Bet-nya ya Gue bet-nya Dia tuh jadi ke Menteri Pertahanan Amerika Maria Hill Nah Ini Karakter Emilia Clarkey Nanti gue bahas Ada satu scene lagi Nah ini di London Kayaknya Nah ini nih Ada di audisi Terus ada Kotak pendingin Tuh pendingin Kayaknya berisi Serum yang bisa Nge-reveal Apakah orang itu Adalah scroll Atau bukan Nah ini Kalau kita lihat Dari pintunya Ini ada di Rusia Nah ini Nggak tahu nih Fasilitas apa Disini Dan ini Emilia Clarkey Emilia Clarkey Ini fasilitas apa Juga belum tahu Nah Oh Dia Yang dia Nodong senjata ini Tempatnya beda ya guys Ini beda Kalau tadi kan Kayak lab gitu Ini kayak Kantor gitu Nah Karakter ini nih Yang menarik nih Dari Informasi Yang datang D23 Karakter ini tuh Adalah karakter Giyah Giyah Katanya Katanya ya Karakter Giyah Ini karakter ini adalah Spy Spy juga Dia tuh datang ke bumi Sebagai agen mata-mata Yang diutus sama Pemimpinnya Kaum Skrull lah Pemimpin kaum Skrull Dia datang ke bumi Buat mengumpulkan informasi Jadi intel Dia datang ke bumi tuh Sama Agent lainnya Partnernya dia bernama Curl Curl Itulah Dimana karakter Curl ini Ini tuh bakal jadi Ini cikal bakalnya War Skrull guys Nah mereka berdua Si Giyah Dan Curl ini Itu mereka nyamor ke bumi Mereka sampe Punya anak guys Mereka punya tiga anak Dan satu anaknya dia ini Sempat diculik Yang bikin mereka tuh marah Sama kayak Maunya Kayak Hari sekarang nih gitu Mendesak untuk buru-buru Mereka Untuk datang Menginvasi bumi lah Para pemimpin mereka itu Jadi yang menarik Baik si Giyah ini Dan juga Curl ini Mereka menyamar di bumi Sempat mengambil rupanya Iron Man Sama Pepper Potts Nah itu yang menariknya Tapi Kayaknya disini Mungkin Mungkin Bakal jadi karakter Atau menyamar Jadi karakter yang lain Nah cuman Kalau dilihat dari Ada dua kubu Karakter Ada dua kubu Kelompok Skrull Ini masih belum ketebak sih Si Emily Clarky ini Itu ada di kelompok yang mana Kayaknya kemungkinan Ada di kelompok jahat ya Kemungkinan Kita coba lanjut dulu Itu tadi Ada si Talosnya berdarah Nah ini berdarah nih dia Habis digubukin siapa nih Nah ini Nick Fury Masuk ke ruangan Oh kayaknya ruangannya sama deh Kayak yang tadi Nih Tulisannya ya Dan ini Ada konvoim Oh Itu siapa ya tadi Itu si Talos Bukan Talos Oh Ini Ini menteri guys Ini menteri nih Menteri Dia pake ini juga nih Pake sama kayak si Ini ya Rudy ya Hmm Atau jangan-jangan Ini tuh menteri pertahanan Sebelum Rudy Jadi menteri pertahanan ini mati Terus nanti si Rudy yang diangkat Gantiin dia Kayaknya ya Ini diserang yang pasti sama Ini penyusup ya Ini di bom Hmm Fake sih Ini mati dia disitu Terus akhirnya Dia digantikan Karena udah mati Dia Jabatannya dia tuh Diisi sama James Roots Dan Sepertinya Ya Ini langsung dapet gue Kayaknya itulah Kenapa sih Nick Fury Nanya Lu seberapa Seberapa tau lu Soal security gitu kan Maksudnya Seberapa tau Tentang mereka Mereka tuh Penjaga-penjaga Atau guardian Eh guardian Bodyguard-bodyguardnya Si Rudy ya Yang kayaknya juga Kematiannya si Orang ini Si menteri ini Itu ada hubungannya Sama anak buahnya Atau sama Bodyguardnya Kayaknya Kayaknya posisi menteri pertahanan Ini sangat penting disini Karena ya Invasi Namanya juga invasi Untuk melawan invasi Ya butuh pertahanan Ini Pikiran gue Aje ya Kita coba Next lagi ya Tapi kayaknya Ini gue percaya nih Ini Ini menteri Yang Mati ini sebelum Akhirnya digantikan Sama si James Roots Makanya dia Pake Bendera Ini ya Bendera Amerika Lanjut Lain yang terakhir Gue belum terlalu denger Ini war gue Alone Nick Fury mencoba kayak Eh ini perang gue sendiri loh Gue adalah orang terakhir Yang berdiri Gue adalah orang terakhir Yang berdiri Di antara mereka And what they really want Dan apa yang mereka mau Ini ditanya sama Talos kayak tadi And what is that Gak dijawab Jadi Ini pertanyaan besar Sebenernya mereka tuh Mau apa sih Kelompok-kelompok ini tuh Mau apa sih Dan si Nick Fury Bilang kalau Ya dia Dia adalah orang terakhir Yang berdiri di antara mereka Apa jangan-jangan Ini tuh Ada Ada konflik Yang memang Dihadapi Atau diketahui Sama Nick Fury Yang awalnya Terjadi di stasiun mereka Yang di luar angkasa Jangan-jangan Disitulah awal Terbaginya Kelompok ini Terus akhirnya Beberapa kelompok Aku memutuskan Untuk dia Melapak Dia tahu lah Pokoknya kayaknya ya Soalnya Nick Fury Kayak tahu gitu Dia kayak tahu Awal konflik ini apa Jadi Wah ini sih Gila Ini menarik banget Untuk kita tahu Untuk kita Tonton nantinya Ini series yang Menarik buat gue So Gue juga udah kepanjangan Kayaknya ngobrol Ini gila Buat ini aja 20 menit Ini jadi panjang banget Dan yang pasti Gue bakal bikin Ini Mengganggu nih Yang pasti gue juga bakal bikin Trailer breakdown Yang lebih lengkap Nanti So Tungguin aja Ini cuma speed breakdown Gue sama Sepenglihatan gue aja Dari trailernya ya So Itu aja video dari gue Kalau mungkin Kalian punya detail-detail Yang gue lewatin disini Atau mungkin Kalian punya teori Please komen di bawah Kita diskusi Gue pengen tahu jawaban kalian Gue pengen tahu Teori kalian Kayak gimana Setelah ngeliat trailernya Pendapat kalian kayak gimana Please Please Comment di kolom komentar di bawah So thank you udah nonton video ini Jangan lupa untuk like video ini Dan subscribe Sebagai bentuk dukungan kalian Buat channel ini Jangan lupa cari kita di TikTok dan di Instagram Breakdown.universe Karena kita juga bikin konten disana Dan jangan lupa lakukan Satu kebaikan hari ini See you on the next video Gue Rian And until next time Keep exploring The Multiverse Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax